PEMBICARA 1 Dari teman-teman di KIH terutama koordinasi antar partai Kenapa saya katakan begitu? Mestinya ya, mestinya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh KMP Jadi KMP itu bersepakat ketua umum-ketua umumnya menunjuk satu orang menjadi koordinator Yaitu Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai koordinator koalisi Nah sehingga apa? Sehingga apapun informasi yang menyangkut tentang KMP itu satu pintu Dan itu selalu dibagi? Ya, jadi ada kepercayaan Ada trust ya Yang dilakukan oleh koordinator oleh anggota-anggota ini Nah di KIH belum ada itu Jadi misal contoh Mas Pram sama Bang Doli yang masuk melakukan negosiasi Kedua-duanya kan dari PDIP Saya kira pada kenyataannya Ya wajar saja kemudian P3 mempertanyakan Lalu kemudian PKB mempertanyakan Kenapa saya katakan wajar? Mungkin ya mungkin Di KIH tidak ada sosialisasi sampai ke ketua umum Mungkin di tingkat fraksi Kalau yang saya baca dari beberapa sumber Yang dipersoalkan oleh Romy adalah Sebagai ketua umum Dia merasa tidak dikomunikasi Hasil utama Surabaya Beliau belum dapat Caimin juga mengatakan informasi ke beliau juga belum dapat Bisa saja mandatnya komunikasi itu Dari fraksi Fraksi PKB atau P3 yang ada di DPR Itu tidak sampai ke ketua umum Bisa jadi seperti itu Atau memang Mas Pram dan Bang Doli itu Belum menyampaikan itu kepada teman-teman di partai-partai Oke, Bang Eriko kualifikasinya Kalau untuk hal ini Tadi karena ini hari ini hari kesepakatan Tadi kita bersepakat dengan Mas Heri Dengan Bang Tantowi Tapi kalau yang untuk ini Karena ini bukan bagian dari kesepakatan Saya agak kurang sepakat Karena pada dasarnya sebenarnya Sama seperti yang dilakukan oleh Di koalisi Merah Putih Atau koalisi mendukung Pak Prabowo ini Kita juga bersama-sama Jadi ini menunjuk tim Supaya fokus Ada yang menjadi lobbying Berarti dari pendingan tukun PKB juga sudah tahu Sebenarnya siapa yang ditunjuk untuk menjadi lobbying Kan ada di forum lobbying Ada di lapangan Oke Forum lobbying ini tentunya yang berbicara Tingkat di tingkat pimpinan Nah yang di lapangan ini juga Kan ada 560 anggota yang setiap saat bertanya Dari masing-masing fraksi ini tentunya Itu ada di koalisi Merah Putih juga ada Di kita juga ada Nah ini yang kita bentuk tim Dan ini kesepakatan daripada ketua-ketua umum menunjuk Karena bagaimana Ini kan harus fokus Waktunya kan memang tidak terlalu lama Pak Robi yang kemudian mengatakan bahwa Nah ini kan setelah hasil ini ada Ini kan dikembalikan ke dalam internal kita Ini kita bicarakan di dalam internal kita Artinya ini kondisinya Nah inilah yang akan tentunya nanti Dibicarakan secara terbuka Tetapi ketika awal menunjuk Pak Pram dan juga Pak Oli Untuk maju seperti itu Dikonsultasi kan tidak terhadap Pak Romy ataupun juga Sekarang begini Kalau untuk P3 kami tentu tidak bisa mencampur di terlalu dalam Ya kan mereka memang masih ada masalah Apa karena masih bingung P3? Oh tidak juga Tidak juga Karena bagaimanapun juga kita selama ini berkomunikasi Tentunya dengan Dengan Mas Romy Dengan juga dengan Dengan tentunya dengan kelompok yang Yang di luar dari Mas Romy dan teman-teman Ini semua kita berkomunikasi dengan baik Tetapi tentunya Hal ini Hasil ini kan Kesepakatan seperti yang sudah disampaikan Pak Pram ini Kita bawa ke dalam internal kita Seperti itu Baik Kalau saya ke Mas Yair lemas Prospek ini ke depan seperti apa? Apakah ya masih Ini cuma sesaat lagi Kalau tanya kan Jangan percaya sama politisi kan? Gini Kalau saya lebih concern Agar Apa? KIH ini kan adalah Partai Koalisi Pemerintahan Jadi harus solid Saya katakan Terlepas tadi Mas Eriko mengatakan Bahwa itu sudah dikomunikasikan Saya akan melihat dari Kita lihat saja ya Misalnya dari Teori efektivitas komunikasi Jadi kalau masih ada stakeholder komunikasi Merasa Belum tersampaikan informasi Itu berarti kan Ada sumbatan komunikasi Itu poin Kecuali Orang yang mengatakan itu Cari panggung lagi Oke Nah itu menurut saya bermasalah gitu Perlu juga Saya kira disentil di dalam Pak Caimin sama Pak Romi Satu sisi Nah Kalau di Kedepan menurut saya Dengan adanya islah ini Tentu ini adalah poin penting Bagi parlemen Jadi ada prasangka buruk Ada kecurigaan Itu mestinya sudah tidak Tidak lagi Saya sepakat saja Misalnya ada Tipe-tipe Ini kan politisi Ini kan Saya selalu mengatakan Apa yang disampaikan oleh Teman-teman politisi ini Ya jangan dipercayai 100% Oke Ya 50% aja bagus Karena Biasanya Orientasi omongan Yang disampaikan itu kan Ingin Ingin agar Menguntungkan kelompoknya Begitu ya Nah kenapa saya katakan seperti itu Biasanya sesuatu hal bisa saja Di belakang itu Tidak terkonderasi dengan baik Tapi kan ke depan Di masyarakat harus baik Nah ya itu sah-sah saja Di dalam Di dalam Apa Teori komunikasi ya sah-sah saja Ada hal-hal yang harus diangkat Ada yang tidak Nah tapi Tentu Saya kira Saya poin saya lagi Jangan berlarut-larut lah ya Jangan berlarut-larut Lalu kemudian ini sudah bagus Sudah cair Dan saya sangat yakin sebenarnya Ya saya sangat yakin pada Pak Jokowi sebenarnya Pak Jokowi itu Kalau misalnya ini gak Gak selesai Dia akan turun tangan Oke Menyelesaikan itu Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu Menjadi poin penting Di dalam Melobi semua Kekuatan-kekuatan politik Baik Terakhir ini Bang Ayriko Sikirkan saya Ini kapan batas Akhir penyerahan Kemudian nama-nama Yang akan diajukan oleh KIH Dan P3 mana yang akan Diakomodir oleh KIH Hari Kamis ini kan Rencana ada paripurna Secara bersama-sama Dan kesepakatan ini kan Akan dituangkan secara Tertulis Karena berkaitan dengan Perubahan-perubahan pasal juga Ada 5 pasal Di undang-undang MD3 Dan 4 di peraturan Tata tertib DPR Yang akan dirubah Terkait dengan Kesepakatan ini Nah ini tentu kita Harus bicarakan Nah kita berharap Sebelum akhir bulan 11 ini Semua sudah Sudah tuntas Sehingga pada saat Desember kita Memasuki reses Dan nanti Memasuki pembahasan Untuk APBNP juga Kita semua sudah siap Untuk melakukan tugas-tugas Belum dijawab P3 yang mana? Ini yang Tentunya kita serah Karena bagaimanapun juga Proses hukum harus kita Hormati Apapun juga Seperti itu Kan masih ada proses hukum Berikutnya Tetapi apapun itu Itu adalah masalah internal Dari P3 Dan itu kedaulatan Menurut saya PDIP sebagai Partai Pemenang Pemilu Harus berupaya juga Mendorong agar Di P3 itu bisa islah Jadi tidak memilih P3 Rumi Jadi ketika Dua kutub ini Sudah berusaha Untuk menyatukan diri Jangan ada lagi Yang membelah diri Kalau tadi menurut Kata Bang Tatawi Kalau menurut saya Bahwa kita Kita berikan lah Kepercayaan Karena bagaimanapun Juga ada satu niat baik Artinya politisi Kalau dikatakan Semua berusaha Juga tidak Bawa mempunyai hati Inilah makanya Terima kasih Bang Meriko Terima kasih juga Mas Heri Sudara bersama kami Di Jurnal Pagi Berita 1 Pemirsa kami akan Segera kembali Dengan informasi lainnya Sesaat lagi